Memasuki akhir tahun, cuaca ekstrim menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai. BMKG memprediksi ada potensi curah hujan tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan oleh jurnalis Ancien Disa Wardoyo dan jurukamera Ade Permana dari kantor BMKG Jakarta. Cuaca ekstrim menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai, khususnya jelang Natal dan Tahun Baru. Kemarin BMKG sempat merilis mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh dinamika atmosfer yang cukup signifikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini sudah bergabung bersama kami prakirawan cuaca BMKG, Muhammad Irsal Yuliandri. Baik, Mas Irsal, mungkin bisa dijelaskan mengenai perkiraan cuaca menjelang Tahun Baru ke depan seperti apa? Baik, sesuai yang kami lakukan kemarin, mengeluarkan dari BMKG di tanggal 21 kemarin telah mengeluarkan press release potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia memasuki Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan perakhiran kami, memang di tanggal 22 hingga masuk di awal Tahun Baru nanti, beberapa wilayah di Indonesia ada potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan karena dari pantauan terkini, dinamika atmosfer yang kami pantau, salah satunya adalah peningkatan aktivitas monsoon Asia, kemudian adanya peningkatan intensitas seruakan dingin dari Asia masuk ke wilayah Indonesia. Baik, kemudian apa antisipasi yang perlu dilakukan dari pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim ini? Ya, bagi masyarakat dan juga pemerintah mungkin memperhatikan kondisi infrastruktur dan juga sumber tata kola air ya, menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kemudian masyarakat dan juga pemerintah dapat lebih memperhatikan, misalnya memotong ranting-ranting yang rapuh, karena berdasarkan rekapan kami beberapa hari kemarin, terpantau beberapa kejadian seperti misalnya pohon tumbang dan lain sebagainya. Kemudian kami dari BMKG juga terus berkoordinasi dengan pemerintah beberapa stakeholder dan juga pemerintah terkait untuk menghadapi kondisi potensi cuaca ekstrim. Dan juga masyarakat selalu memperbarui informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Baik, mungkin terakhir. Mas, ini untuk cuaca ekstrim selain potensi hujan lebat, apakah ada potensi badai dan angin kencang? Dan kemudian wilayah mana saja yang potensi terjadi cuaca ekstrimnya itu paling besar? Ya, untuk memasuki Natal dan Tahun Baru, beberapa wilayah memang ada potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan angin kencang, kemudian kilat petir yang bisa berdampak kepada bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kemudian banjir bandang, dan juga tanah longsor. Nah, bisa diperhatikan untuk misalnya tanggal 23, ini beberapa wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat, seperti di wilayah Jawa, di sebagian Jawa, kemudian Bali, NTB, dan NTT juga masih ada potensi hujan lebat di Sulawesi bagian selatan. Dan kemudian di Natal atau tanggal 25 juga dapat terlihat di sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, serta seluruh sebagian selatan juga masih ada potensi hujan lebat. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya, Mas Irsal. Potensi cuaca ekstrim tersebut memang memerlukan antisipasi dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah dan juga dari masyarakat itu sendiri. Dari Jakarta, Diza Wardoyo, Ade Permana, Media Group Network.